Intro Pemirsa kasus temuan jari manusia pada makanan di Kabupaten Belu yang viral di media sosial Gini sudah ditangani pihak kepolisian Pemilik warung mengaku rugi atas peristiwa ini Pas ketemuan potongan daging diduga jari manusia pada makanan di salah satu rumah makan di kecematan Tasi Veto Timur Kabupaten Belu Pihak kepolisian telah meminta keteragahan pemilik warung Yanti Kumala Dewi pemilik warung mengaku sudah 4 tahun membuka warung makan dan tidak pernah ada masalah Dan baru pertama kali terjadi kali ini Pemilik warung makan ini mengaku dirugikan karena selain nama baik, usaha mereka juga mengalami kehilangan pelanggan Dirinya menyayangkan perbotan oknum yang sudah menyebar luaskan foto dan mencemarkan dirinya Yang seperti ini Tapi dengan adanya fitnah seperti ini saya merasa dirugikan Apalagi pencemaran nama baik yang dia lakukan untuk saya Saya merasa keberatan benar Dan saya dengan adanya ini saya akan menuntut balik Sedangkan masa pembuatan sayur saya sudah dilihat, sudah diproses semuanya Tidak ada ditemukan bukti-bukti dan tanda-tanda hal yang seperti itu Petrus Watu yang pertama menemukan potongan jari tangan dalam makanan Menceritakan dirinya meminta dua rekannya membeli lauk untuk dikonsumsi di lokasi proyek Saat penyantap di akhir sisa makanan baru ditemukan potongan jari manusia dalam tahu Petrus tidak mempersoalkan masalah ini Namun selang beberapa saat dirinya dijemput anggota Polsek karena berita ini sudah viral di media sosial Dan saat itu dirinya bersama dengan pemilik warung sudah saling berjabatan tangan dan saling memaafkan Pulang mereka dari warung dan beli lauknya saja, nasi itu ambil dari rumah Nasi beli, nasinya ambil dari rumah, lauknya ambil dari warung Setelah pulang ke sana, saya tanya mie Mie-nya mereka bilang, mie tidak jadi Ambil lauknya saja Saya makan, makan, awal itu makan biasa Makan Setelah nasi habis, lauknya masih ada Tahu sama tempe, sisa dua ini Sisa dua ini Saya mau tambah nasi Tapi saya masih potong dulu tahu Tahu satu dipotong bagi dua Setelah potong, tahu itu Saya sendok Saya sendok sekalian barang itu Kuku jari itu Saya sendok Saya nyantap, nyantap tapi Setelah angkat begini Kuku itu jatuh kembali ke piring Proses pengolahan makanan pun kini telah dilihat secara langsung Dan tak menemukan tanda-tanda apapun oleh polisi Atas kejadian ini, pemilik warung harus menerima kerugian Karena pembeli yang makin sepi untuk berbelanja di rumah makan tersebut Dari Kabupaten Belu, Stefanus Dilepayong, Tim Ainews melaporkan